selamat menikmati dan Jepaka ini adalah batas antara desa Jawa Laut dengan desa maksud kami dengan kelurahan Jawa dan air sudah setinggi mata kaki mata kaki saya hujan lah Ciel mulai kemana Pian ke pasar Ciel mulai mana tadi kampung Jawa lah Jawa Laut geng berapa hari ini banjirnya sudah Ciel iyalah ada bantuan Ciel ada aja lah dari RT lah suara ya adanya saja yang menangkan tienes siapa nama Pian belom mengungsi lah Ciel belum belom di atas loteng di atas loteng lah adaasten jadi ke pasar Ciel Ayah ayah alles yang silahkan salah是 ayah Hai perlu ada bantuan sudah yang ini belum lalu-lalu sudah ada ya terus ada mengungsikah warga kalau ini sih belum belum ya ini yang habis yang besar awal Januari ya Februari ada lagi ya terus empat hari yang lalu tuh udah kering kering sama sekali ya terus sekarang datang lagi nih banjir lagi nih jadi pin ketunggulirang nih jalan kaki aja nih jalan kaki kendaraan tak titipin di sana apa-apa harapannya dengan pemerintah pak ya kayak apa yang gini kan air kan juga enggak enggak pemerintah yang gini ya kan juga air kan datang dari hujan dari hujan ya gunung dari gunung kan kalau di sini kalau enggak ada kiriman air dari atas bukan enggak enggak gini juga enggak seperti ini ya jadi tetap warga terima musibah banjir ini tapi paling tidak aktivitas terganggu ada bantuan begitu ya Pak ya ya kan kena aksesnya pin tinggal motor jauh-jauh mula berarti enggak bisa tembus ya kurumapian harus jalan kaki ya terima kasih Pak Dimas informasinya mudah-mudahan pemerintah mendengar keluhan warga di sini Pak Terima kasih Pak Dimas ini air sudah ketinggian berapa nih di atas mata kaki dah ini sejak kapan Pak banjir yang melanda warga Desa Jawa Laut ini Pak di jalan Jepaka kalau banjir sih dimulai Desember 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 ini sudah yang ketiga kalinya yang dalam yang dalam ya udah habisnya dalam luar biasa ini termasuk yang ke-3 kali di RT berapa Pak yang belakang itu belakang itu ada Rp 3 4 2 6 8 yang yang berbatasan adalah sudah upaya dari pemerintah desa setempat melalui RT nya menyalurkan bantuan kalau bantuan sih Alhamdulillah dari relawan-relawan yang lain sudah sampai juga masing-masing RT atau dari ACT ada dari komunitas Muhammadiyah ataupun dari pemerintah juga ada beberapa kali masuk bantuan yang pentingnya cukup lah untuk masyarakat berupa apa aja bantuan nya berupa sembako sembako ya mungkin juga ada kemarin tuh dari hipni terima kasih juga kami mencang kepada hipni itu ada bantuan berupa kasur walaupun tidak seberapa berapa jumlahnya jarang yang kami dapat dari kami pemuda pelamboy itu ada sepuluh kasur sepuluh kasur ya kan kepada masyarakat yang paling terdampak terus Pak kegiatan aksi dari komunitas pemuda pelamboyan sendiri Bang kedepannya seperti apa nih ada kan rencana teriung dengar mau bersih-bersih got ternyata datang banyak ya ada rapat sekitar 4 hari hari yang lalu kami mengadakan bersih-bersih pasca banjir ya tapi ternyata manjirnya datang lagi ya jadi mudah-mudahan kami akan melakukan kegiatan bersih-bersih artinya berupa dari God 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 yang bersih-bersih-bersih yang rencana ke depan dari Komunitas pemuda pelamboyan Terima kasih Macong selamat menikmati